Halo teman-teman, aku Dava Muhammad Al-Fawaz. Halo, aku Dina Syahir Aramata. Selamat datang, saya Ahmad Soekaritawan. Kita akan menceritakan bagaimana sih ngurai ini melihat kepribadian manusia dan juga menceritakan bagaimana skenario penerapan dari teori kepribadian murai di kegiatan sehari-hari. Murai melihat jiwa manusia itu terdiri dari needs-needs atau kebutuhan-kebutuhan. Yang dimana needs-needs tadi akhirnya menggerakkan dan memotivasi manusia untuk terus berperilaku. Oleh karena itu, murai memandang struktur kepribadian manusia itu terdiri dari needs-needs atau kebutuhan-kebutuhan. Murai juga menjelaskan kebutuhan-kebutuhan yang ada di diri manusia. Yang pertama adalah need of dominance. Need of dominance adalah kebutuhan untuk memiliki kendali atas orang-orang yang ada di sekitarnya Kemudian yang kedua ada need of difference, yaitu kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan aturan dan kebiasaan. Kemudian yang ketiga ada need of autonomy, yaitu kebutuhan untuk bertindak bebas dan mandiri. Kemudian yang keempat ada need of aggression, yaitu kebutuhan untuk melawan dengan kekerasan atau menghukum orang lain. Yang kelima ada need of abasment, kebutuhan untuk menerima kesalahan atau kekalahan. Kemudian ada need of achievement, yaitu kebutuhan untuk mengatasi rintangan-rintangan dan mencapai standar yang tinggi. Selanjutnya ada need of sex, yaitu kebutuhan untuk menjalin hubungan seksual dengan orang lain. Selanjutnya ada need of sentience, yaitu kebutuhan untuk mencari dan menikmati kesan-kesan yang menyentuh perasaan. Kemudian yang ke sembilan ada need of exhibition, yaitu kebutuhan untuk diperhatikan dan didengar. Dan yang ke sepuluh ada need of play, kebutuhan untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan. Kebutuhan yang ke sebelas ada need of affiliation, yaitu kebutuhan untuk mendengarkan diri dan berkerja sama dengan orang lain. Kemudian yang ke dua belas ada need of rejection, yaitu kebutuhan untuk menolak dan membutuhkan hubungan dengan orang lain atau kontak di sekitarnya. Kemudian yang ke tiga belas ada need of sourcerance, yaitu kebutuhan untuk didukung dan dibantu oleh orang lain. Kemudian yang ke empat belas ada need of merchants, yaitu kebutuhan untuk memberikan dukungan dan bergantuan kepada orang lain. Kemudian yang ke lima belas ada need of invalorance, yaitu kebutuhan untuk menghindari situasi yang memalukan dan mencapai. Kemudian yang ke enam belas ada need of defendants, yaitu kebutuhan untuk mempertahankan diri dari serangan dan celahat. Kemudian yang ke tujuh belas ada need of contraction, yaitu kebutuhan untuk memperbaiki kegagalan. Kemudian yang ke delapan belas ada need of hermaphobus, yaitu kebutuhan untuk menghindarkan diri dari situasi yang berbahaya secara fisik. Kemudian yang ke sembilan belas ada need of order, yaitu kebutuhan untuk bekerja secara rapi dan teranggul. Kemudian yang terakhir ada understanding, yaitu kebutuhan untuk memahami teritori dan masalah-masalah umum. Halo teman-teman, aku Dinar. Di sini aku bakalan kasih contoh tentang dinamika kepribadian Murray. Dan yang aku ambil sebagai contoh adalah need of basement. Aku akan kasih contoh lewat film Cinderella ya. Kalian semua pasti tahu kan, tapi kita bukan mau fokus ke Cinderella-nya, tapi kita mau fokus ke dua saudara tirinya, Drizella dan Anastasia. Setelah ini akan diputuhkan videonya ya. Selamat menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Morning, noon, and night Cinderella! Coming, coming I'm coming Mereka selalu dimanja sama ibunya kan Gak pernah ngerjain pekerjaan rumah Kalau ada hal-hal yang salah pun Yang disalahin selalu sendiri lah Nah, keadaan ini menekan Atau mengepress need abasement mereka Sehingga menjadi rendah Akibatnya mereka tidak bisa mengalah Selalu ingin menang sendiri Tidak mau mendapatkan kritik Tidak mau mengakui kelemahan, kesalahan, pelanggaran Atau kekalahan yang didapat And I never go back on my word Hmm, how very clever These beads They give it just the right touch Don't you think so, Drizella? Apabila ada kesalahan Kami mohon maaf ya Semoga video ini berguna Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa